Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Sekarang tanggal 6 Juni, teman-teman. Ini hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Wow, hari ini adalah hari di mana Indonesia akan bertanding di GBK ketemu dengan Irak. Ini visi balas jendam Indonesia setelah kalah dua kali. Teman-teman, Indonesia itu sudah kalah bukan dua kali, lebih dari dua kali ya. 12 kali pertandingan terakhir, Indonesia kalau nggak salah 7-8 kali kalah ya teman-teman. Nah, jadi hari ini teman-teman, jamnya nih ya, jam pertandingan Indonesia melawan Irak jam 16.00 ya. Teman-teman, jangan lupa nih, bukan malam ya, siang ini. Jadi sore hari ya, ini pertandingan ini pasti rame banget. Karena memang dilaksanakannya juga jam 4.00. Terus ini adalah pertandingan yang sangat menentukan juga. Di saat Indonesia memiliki dua peluang lagi, salah satunya ini ya. Yang kedua, ketemu Filipin di tanggal 11.00. Nah, kalau ini nanti Indonesia ketemu Irak bisa menang ya, ketemu Filipin nothing to lose. Mau kalah mau menang, Indonesia sudah lolos ya. Nah, kalau emang hari ini juga bisa seri ya, ini lumayan bagus lah ya. Nanti melawan Filipin yang di atas kertas lebih ringan, bisa nggak terlalu tekanannya tinggi ya. Hari ini kalau bisa, Indonesia harus menang, teman-teman. Harus menang. Karena ini pertama, mainnya di KBK, di Kandang sendiri. Ya, memang Indonesia kayaknya nggak diperkuat oleh CIJS ya, kayaknya nih. Nggak tahu kalau tiba-tiba diturunkan. Kadang-kadang kan Cintayong susah ditebak ya, teman-teman. Yang pasti hari ini akan menjadi pertandingan yang seru sekali. Makanya kita, masyarakat Indonesia ya, yang cinta timnas Indonesia, mendoakan supaya hari ini menjadi hari kemenangan. Indonesia ketemu Irak nih. Saya udah nggak sabar ya, teman-teman. Ingin lihat strategi baru Cintayong. Kenapa saya selalu penasaran dengan Cintayong? Karena Cintayong tuh banyak sekali trik-triknya. Banyak sekali rahasia-rahasianya. Bisa ngelatih timnas Indonesia. Dia seperti ngitung gitu ya, teman-teman. Seperti ngitung. Wah, kalau ini harus begini. Aruh ini harus begini. Selalu berubah-ubah. Itu yang bikin dia tuh beda. Nah, ini yang bikin dia tuh beda dengan pelatih yang lain. Jadi, begitu dia bertemu yang kira-kira kita akan kalah, tiba-tiba kita bisa menang. Itu langsintayong, teman-teman. Kenapa dia bisa membawa timnas Indonesia melaju dan pecah rekor-pecah rekor terus ya. Ya, karena dia memang mungkin di dalam ruang kerjanya dia menghitung ya. Pemain ini kekuatan di sini harus begini. Pemain ini kekuatan di sini harus begini. Sehingga diterapkan di lapangan strateginya. Makanya tantangan pemain hari ini ya. Dia harus bisa menerjemahkan strategisi Tintayong di lapangan. Strategisi Tintayong di lapangan sebenarnya sudah kita bisa baca ya. Walaupun kemarin, ya sebentar, di babak pertama. Itulah strategisi Tintayong yang nanti akan melawan Irak, teman-teman. Sepertinya akan jalan nih strateginya nanti ya. Waktu Indonesia ketemu Irak. Itu sudah bisa baca gitu. Nusuk-nusuknya dari mana ya. Ya, serangan-serangan tusukannya dari mana ya. Sudah lumayan kita bisa baca. Nah, kalau itu benar-benar jalan. Insya Allah Indonesia bisa menang. Ya, kalau itu benar-benar jalan. Karena daya tusuknya itu ada di Raval Strik sama Marcelino dan Ragnar. Ya, ya. Terus tusukan-tusukannya itu bisa dari pemain belakang. Kisah dari Evar Sinter dan Tom Hai. Kalau kita lihat babak pertama kemarin waktu ketemu Tanjaniyah. Itu sekelumit bisa kita baca nanti apa yang akan dilakukan Tintayong terhadap Irak. Begitu juga Irak. Irak mainnya dia akan langsung tembak-tembak ke arah gawang teman-teman. Saya lihat latihannya kemarin. Jadi dia 1-2 bola langsung ke arah gawang. Nah, ini harus diwaspadai. Karena banyak pemain Irak juga yang wah keren-keren pemain depan dan tengahnya juga bagus-bagus, teman-teman. Fisiknya juga kuat-kuat. Ya, ini akan seru dan ini akan beda dengan di saat kita di Basra dan waktu Liga Asia kemarin. Biala Asia kemarin. Akan beda, teman-teman. Hari ini pasti akan imbang. Walaupun reginya jauh, Indonesia 1-3-4, Irak 5-8. Ini bukan masalah regi. Ini masalah rajikan pelantih ini. Yang saya rasa hari ini akan seru di GBK. Terus ditambah lagi supporter yang luar biasa nanti pasti akan seru banget. Makanya kita harus saksikan nanti pertandingan Timat Indonesia ketemu dengan Irak ya. Jangan lupa, teman-teman, jam mainnya, kick-offnya jam 16.00 WB. Terima kasih. Sampai jumpa.